Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Tentang Bansos PKH, BPNT dan juga BST Yang sudah resmi disalurkan oleh Presiden Jokowi Kemarin tanggal 4 Januari Tapi kenapa masih kosong rekeningnya ya Sampai saat ini Berikut penjelasannya Namun sebelum kita ke informasinya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips terkini Dan bermanfaat lainnya dari Asyahra Studio Channel secara gratis Karena channel ini akan selalu membahas Tentang Bansos-Bansos Tri Pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman Presiden Jokowi pada hari Senin Tanggal 4 Januari kemarin Secara resmi sudah melaunching Penyaluran bantuan sosial Mulai dari program PKH BPNT dan juga BST Di Istana Negara Dan nampak hadir juga Menteri Sosial Ibu Risma Kemudian Menko PMK Pak Muhajir Effendi Dan Menteri BUMN Erik Thohir Serta Sekretaris Kabinet Pramon Anong Selain para menteri Acara juga dihadiri oleh beberapa Perwakilan penerima manfaat bantuan Acara launching peluncuran bantuan sosial ini Juga diikuti secara daring Oleh seluruh gubernur Dan beberapa perwakilan penerima manfaat Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Sekilas instruksi presiden Agar bantuan sosial harus disalurkan Cepat dan tepat sasaran Serta tidak ada potongan-potongan Oleh sebab itu Saya perintahkan kepada para menteri Kepada para gubernur Agar mengawal proses penyaluran ini Agar cepat Bisa tepat sasaran Dan tadi Diawasi tidak ada potongan-potongan apapun Sehingga dampak ekonominya Segera bisa muncul Dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita Dan tentu saja Rakyat tidak menunggu terlalu lama Kemarin baru, tahun baru Langsung sekarang sudah kita Luncurkan bantuan ini Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya luncurkan Bantuan Tuneh Se-Indonesia tahun 2021 Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi rekan-rekan semuanya Memang benar ya Kalau penyaluran sudah dilaksanakan Serempak kemarin Hari Senin 4 Januari 2021 Tepatnya pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat Langsung oleh Presiden Yang memimpin Peluncuran bantuan tersebut Pertanyaannya mengapa Sampai saat ini Rekening Penerima manfaat Masih kosong ya Ada penerima manfaat Masih kosong Jadi penjelasannya Seperti ini teman-teman Memang benar Dana sudah disalurkan Dari kas negara ya Sesuai dengan Besaran anggaran BST Misalnya Sebesar 12 triliun Untuk 10 juta KPM Masih-masih 300 ribu Selama 4 bulan Januari Kemudian Januari sampai dengan April Maksudnya Kemudian program PKH Dengan anggaran 28,7 triliun Untuk 10 juta KPM Dan program BPNT Anggaran 45,12 triliun Untuk 18,8 juta KPM Dengan masing-masing Menerima 200 ribu Selama Januari Sampai dengan Desember 2021 Dengan total keseluruhan Menurut Ibu Risma Untuk 3 bansos ini adalah 85,82 triliun Untuk tahun 2021 Dan sudah disalurkan Khusus penyaluran Bantuan bulan Januari ini Adalah 13,97 triliun Jadi 13,97 triliun ini Adalah uang khusus Dana bansos Bulan Januari ya Sudah disalurkan Dari kas negara Ke bank-bank Himbara Sebagai penyalur Yang ditunjuk pemerintah Untuk program PKH Dan juga BPNT Serta Ke Pos Indonesia ya Untuk penyalur Daripada BST Teman-teman Jadi intinya Duit tersebut Atau dana tersebut Sudah masuk ya Ke bank-bank Himbara Yang ditunjuk Oleh pemerintah Dan juga PT Pos Indonesia Namun Bank Himbara Yang diantaranya adalah BRI BNI BTN Dan juga Mandiri itu Perlu proses ya Pentransferan Ke masing-masing rekening KPM Karena Ada prosedur Pemindah Bukuan Dan lain sebagainya Dan yang ditransfer itu Jutaan orang Teman-teman Sehingga Memerlukan waktu Yang tidak semudah Kita bayangkan ya Dan juga Pencairan dari bank Ke hampir 28,8 juta Penerima PKH Dan BPNT Akan dilaksanakan Secara bertahap ya Jadi Walaupun Kemarin Pak Jokowi Sudah launching Secara serempak Penyalurannya Katanya Namun Dari banknya Untuk Pentransferannya Bertahap Tidak bisa langsung Semua transfer Ke 28,8 juta Penerima PKH Dan juga BPNT tadi ya Begitu juga Dengan Bantuan Sosial Tunai Jadi Dana khusus Januari Memang sudah Masuk ke PT.Pos Indonesia Dan kita tahu ya Untuk penyaluran Daripada Bantuan Sosial Tunai Ini Akan langsung Dikirim Oleh PakPos Ya Ke masing-masing Penerima Jadi Door to Door ya Dari pintu ke pintu Dan ini Jelas Lebih berat lagi Teman-teman Belum lagi Kalau kita lihat Medannya yang Mulai dari Yang mudah Sampai yang Medan berat Ya Mulai dari pinggiran kota Yang mungkin Masih mudah dijangkau Sampai ke Pelosok negeri ya Yang harus melewati Seperti gunung-gunung Ataupun hutan Ya Di setiap daerah Pasti akan berbeda Beda teman-teman Dan itu Pasti memakan Waktu yang Tidak sebentar ya Namun Walau Apapun kondisinya Teman-teman Penyalur yang Sudah ditunjuk Seperti Bank Himbara Seperti BRI BNI BTN Dan juga Bank Mandiri Serta PT.Pos Indonesia Sudah diberi tanggung jawab Oleh pemerintah Dalam ini Kementerian Sosial Agar secepatnya Menyalurkan Bansos tersebut Ya Di antaranya Ibu Risma Yang kemarin Mengharapkan Dalam satu minggu Ini ya Dari tanggal 4 Sampai tanggal 10 Bisa merata Ke semua daerah Ya Di Nusantara Sudah menerima Bantuan itu ya Semoga sebelum Tanggal 10 Januari Semua sudah Tersalurkan Kemasing-masing Penerima ya Teman-teman Namun Kalau lebih dari Tanggal 10 Mohon ditunggu saja ya Berarti memang Pihak penyalur Dalam hal ini Bang Himbara Dan juga PT.Pos Indonesia Belum terlalu Menyesuaikan ya Pasti Pengalaman Bulan Januari ini Akan ada Catatan-catatan Supaya Bulan depan Bisa lebih cepat lagi Yang jelas Prediksi Mas Mimin Kali ini Untuk penyaluran Bansos Tahun 2021 Akan lebih cepat ya Teman-teman Dari Tahun 2020 Kemarin Baik rekan-rekan Semuanya Kiranya cukup sekian Untuk informasi Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan juga tekan Tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan Notifikasi berita Dan tips-tips terkini Dari kami Secara gratis tentunya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!